Terkait tugaan kasus malapraktek yang viral di media sosial terkait pasien inisial R yang meninggal di Rumah Sakit Islam Arafah. Dinas Kesehatan Kota Jambi menyampaikan bahwa pihak Rumah Sakit Arafah sudah melakukan penanganan sesuai prosedur pelayanan. Dinas Kota Jambi juga meminta agar pihak Rumah Sakit dapat melakukan mediasi dengan keluarga pasien. Dalam rapat dengar pendapat di DPRD Kota Jambi antara Komisi 4 DPRD Kota Jambi, Dinas Kesehatan Kota Jambi dan Rumah Sakit Arafah pada selasa 31 Januari 2023 turut dihadiri oleh para perwakilan dari masing-masing instansi. Dalam kesempatan ini, Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Jambi Muhammad Taufiq menyampaikan bahwa penanganan Rumah Sakit Arafah tersebut menurutnya sudah sesuai dengan SOP pelayanan tersebut. Dirinya mendorong agar pihak Rumah Sakit Arafah dan korban tersebut melakukan mediasi kembali untuk menyelesaikan permasalahan ini. Mengenai pelayanan kesehatan di Rumah Sakit, ini khususnya yang sedang viral kemarin, Rumah Sakit Arafah kan. Jadi sudah dipanggil Rumah Sakit Arafahnya itu, kemudian kami dari Dinas Kesehatan. Jadi dari pihak Rumah Sakit Arafah sudah dimintai keterangan artinya tentang kronolis kejadian. Jadi sudah disampaikan, mereka berpihak Rumah Sakit Arafah itu sudah menyampaikan SOP ataupun tindakan-tindakan memang sesuai dengan persyaratan medis yang se-yokianya dilakukan oleh pihak Rumah Sakit ataupun tenaga kesehatan. Kemudian juga DPRD Kota Jambi kemarin menerima juga penyampaian aspirasi dari keluarga pasien, artinya untuk mensinkronisasi juga antara dua pernyataan itu.